Kembali lagi di channel JagoListri, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menentukan ampertor berdasarkan nemplate pada motor induksi 1 pas. Caranya gampang sekali, coba teman-teman perhatikan nemplate yang ada pada motor induksi 1 pas punya teman-teman. Nah disitu ada keterangan A atau amper, nah ini contohnya nominal ampernya itu adalah 5,21 amper. Nah dari sini kita bisa langsung menentukan arus atau amper pada motor ya. Nah karena amper yang tertera 5,21 kita bisa langsung men-setting pada bagian ini ke 5,21 amper. Atau pada banyak kasus motor masih bisa bertahan ketika amper melebihi 10% dari nominal amper pada nemplate motor 1 pasnya. Jadi opsi kedua kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Tor sama dengan A atau amper pada nemplate ditambah 10% dari amper yang tertera pada nemplate. Atau 5,21 ditambah 0,521. 0,521 ini didapat dari 5,21 dikali 10%. Sehingga 5,21 ditambah 0,521 sama dengan 5,731 amper. Jadi teman-teman bisa memilih mana yang terbaik dalam penyetingan tor ini. Bisa memakai 5,21 amper atau menggunakan tambahan 10% dari arus nemplate 5,731 amper. Nah teman-teman bisa menyesuaikan antara kedua pilihan ini. Tapi pada tornya itu tidak ada pilihan sekitar 5 amper. Nah jadi kita harus memakai tipe tor yang lain. Nah contohnya seperti ini teman-teman. Kita bisa menggunakan jenis tor yang ada nominal rang 5 amper di dalam penyetingan arusnya. Yang seperti ini kita lihat disini ada 4, 5, 6 ya. Jadi kita bisa putar selektor ini ke arah 5 sekian amper. Nah begitu cara penyetingan arus atau amper pada tor atau thermal overload relay. Oke misalkan teman-teman ada tambahan silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.